Tadi dikatakan Al-Buahiti Imam Buahiti sedikit kita Ulas sedikit tentang Imam Buahiti Siapa beliau? Imam Buahiti itu adalah Murid kesayangannya Imam Syafi'i Setiap orang itu punya murid Yang dia sayang Setiap guru itu punya murid yang disayang Itu tidak dipungkiri Siapa pun punya murid yang disayang Yang menjadi andelannya Yang mendekasayangannya Dan orang yang mengikuti gurunya Setia sama gurunya Patuh Tentunya yang disayang yang mana? Yang patuh, yang pintar Biasanya begitu Yang patuh, yang pintar Berakhlak mulia Itu yang disayang Tidak cukup yang disayang itu Yang pintar doang Tidak cukup Tapi tidak patuh Tidak didemen sama guru Pasti yang patuh Yang pintar Cerdas Patuh Itu yang didemen sama guru Sampai-sampai Sampai-sampai dikatakan disini Kata Imam Syafi'i Ketika itu Allah Umaydi Datang ke ranjangnya Imam Syafi'i Ketempat tidurnya Yang dimana Imam Syafi'i lagi sakit Datanglah beliau menemuinya Menemui Imam Syafi'i Bertanya Tidak ada Muridku yang lebih pandai Daripada Al-Bu'aydi Jadi Al-Bu'aydi Diakui kepandainya Dan sangat disayangi Oleh Imam Syafi'i Diriwetkan oleh Al-Baih Aki Sanatnya sampai kepada Al-Rabi Al-Muradi Bahwasannya ketika Imam Syafi'i Sedang sakit keras Yang mengantarkan sakitnya Kepada meninggalnya beliau Suatu saat Ada seorang datang Muhammad bin Abdillah Bin Abdil Hakim Berselisih dengan Imam Bu'aydi Tentang siapa yang akan menggantikan Kedudukan Kedudukan sheikh Ya kursi Menggantikan Imam Syafi'i Kursi ke sheikhat Bangku Ya kedudukan maksudnya Ke sheikhat Siapa kiranya yang menggantikan Berselisih Kemudian datanglah Al-Umaidi Yang waktu itu ada di Mesir Muridnya Imam Syafi'i juga Mengkabarkan berita ini Bahwasannya Imam Syafi'i Pernah mengatakan Laisa ahadun ahakku Bimanjelisi Min Abi Ya'kub Tidak ada seorang pun Yang berak dengan Majlisku ini Daripada Abi Ya'kub Kira-kira Siapa cintanya nih Imam Syafi'i Kepada muridnya Tentu Imam Syafi'i Punya murid yang namanya Al-Bu'aydi Bukan orang semarangan ini Pasti beliau Seorang yang cerdas Seorang yang cerdas Seorang yang warak Seorang yang zuhud Seorang yang amanah Seorang yang dapat Dipercaya Tidak mungkin Kesayangannya Orangnya malas Tidak mungkin Tidak bisa dipercaya Orangnya Apalagi Maasiat Apalagi Tidak Pengkhianat Tidak itu Tidak Itu bukan orang Kepercayaan Kepercayaan itu Yang mana Yang patuh Yang pintar Yang akan Menggantikannya Dalam kedudukan Syekh Al-Imam Al-Bu'aydi Seorang yang sangat cerdas Bahkan melebihi Murid unggul Dua murid unggulannya Yaitu Al-Muzani Dan Al-Rabi Al-Muradi Tapi Di dalam Kitab-kitab Banyak yang Lebih tercatat Dua muridnya ini Al-Bu'aydi Agak kurang Tapi disebutkan juga Seperti disini Disebutkan Tapi lebih banyak Al-Muzani Al-Rabi Kenapa begitu Karena Al-Bu'aydi Beliau Pernah Beliau Di fitnah Beliau Di fitnah Menimbulkan Fitnah Zaman itu Zaman fitnah Karena ketika itu Di zaman itu Yang berkuasa Adalah Kholifah Al-Wasik Seorang Bani Abasyah Ketika itu Yang dikuasai Oleh Mu'tazila Jadi pemerintahnya Dikuasai oleh Mu'tazila Yang keras Dan memaksa Di antara Pendapatnya Tentang masalah Kemaklukan Al-Quran Jadi Imam Bu'aydi Beliau Di penjara Beliau Di penjara Lantaran apa? Lantaran Mempertahankan itu Lantaran Mempertahankan Akhidat Bahwasanya Al-Quran itu Adalah Kalamullah Al-Quran itu Kalamullah Qadim Kalamullah Al-Quran itu Kalamullah Bukan Makhluk Akhirnya Beliau Di penjara Dan beliau Di belenggu Dikisahkan Di sini Di belenggu Ini Siapa yang Ngaduin Ini adalah Hasad Daripada Dikatakan Ibnu Abilais As-Samarqan Di Qodik Mesir Ketika itu Diadukan Kepada Al-Wasik Tentang Pendirian Beliau Beliau Di belenggu Dibawa Dari Mesir Ke Bagdad Dalam Keadaan Belenggu Bahkan Diceritakan Kakinya Juga Diceritakan Ada Redaksi Lain Dan beliau Di penjara Di penjara Meninggal Dunia Di penjara Beliau Meninggal Sanata Ehda Wasarasina Wami Atain Beliau Meninggal Pada Tahun 208 230 Ya 231 Beliau Meninggal Tahun 231 Mati Di penjara Dan dikisahkan Ketika beliau Di dalam penjara Ketika Hari Jumat Beliau Mandi Beliau Berpakaian Pakaian Yang bagus Memang Kita Kalau pengen Sholat Jumat Itu Pakaian Kita Yang Bagus Yang Bagus Ngkong Saya Pun Begitu Beliau Kalau Salat Jumat Itu Pakaian Yang Bagus Yang Labi Cakup Pakai Imama Bukan Sombong Sombong Bukan Sunnah Baju 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 Putih Yang Cakup Jangan Yang Jelek Jangan Baju Yang Lain Warnanya Putis Putis Semua Biar Agar Agar Juga Mengingatkan Kita Putis Kain Kapan Serapi Mungkin Pakai Unyak Wangi Apa Gitu Ke Imama Im Al-Buayti Begitu Padahal Di Penjara Kemudian Ketika Beliau Pengen Keluar Yang Di Penjara Sudah Tahu Kalau Itu Tidak Bakalan Bisa Keluar Tapi Setiap Kali Hari Jumat Begitu Ditahan Pengen Keluar Enggak Bisa Pengen Keluar Enggak Bisa Sekirah Beliau Mengatakan Ya Allah Aku Pengen Keluar Salat Jumat Tapi Ya Mereka Melarangnya Sekirah Mengatakan Demikian Kemudian Bukan 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 Hanya Itu Aja Kenapa Bisa Lebih Banyak Tulisan Tulisan Dan Catatan Catatan Daripada Muridnya Yang dua Tadi Yaitu Al-Muzani Dan Al-Rabi Al-Murodi Hidup Hidupnya Lebih Panjang Ya Karena Tadi Di penjara Lalu Meninggal Dunia Disiksa Karena Apa Namanya Ya Berat Yang Itu Juga Pernah Dialami Oleh Imam Ahmad Ibn Hambal Yang Sama Mempertahankan Akidah Itu Al-Quran 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 Bukan Makhluk Umurnya Lebih Panjang 30 Tahun Jadi Pantes Ya 30 Tahun Ya Tulisannya Banyak Melakukan Penulisan Tulisan Dan Pengajian Pengajian Yang Diberikan Kepada Murid-muridnya 30 Tahun Kagak Sebentar Membuat Nulis Masya'Allah Lumayan Itu Bukan Lumayan Lagi Hadis Itu Banyak Karya Daripada Al-Muzani Arabi Yang Diriwayatkan Oleh Murid-murid Ini Kisah Tentang Al-Muwaiti Yang Begitu Sayang Begitu Cinta Kepada Murid Karena Apa Tentu Karena Apa Tentu Biasanya Orang Kalau Cinta Apa Patuh Pinter Akhlaknya Murid-murid Itulah Yang Akan Menggantikannya Al-Muwaiti Namanya Sampai Sekarang Terus Bahkan Imam Shafi Pernah Diriwayatkan Satu Saat Ada Utusan Seorang Polisi Ingin Bertanya Suatu Hal Masalah Imam Shafi Tidak Jawab Apa Yang beliau Lakukan Beliau Suruh Beliau Arahkan Kepada Al-Muwaiti Yang Jawabnya Beliau Mengatakan Al-Muwaiti Adalah Lisanku Subhanallah Betapa Sayang Al-Muwaiti Adalah Lisanku Dia Yang Jawab Apa Cintanya Imam Shafi Kepada Murid Sudah Pasti Beliau Ini Patuh Patuh Pinter Warok Beliau Senang Dikatakan Disini Beliau Adalah Orang Yang Banyak Kuasa Dan Banyak Baca Al-Quran Sama Dengan Gurunya Dan Dikatakan Beliau Adalah Sudah Sampai Derajat Mujtahid Mutra Al-Muwaiti Tapi Beliau Dengan Ketawa Doannya Tetap Beliau Mengekor Kepada Imam Shafi Beliau Mengikut Kepada Imam Shafi Menandakan Apa Beliau Sangat Cerdas Sampai Kepada Tingkat Mujtahid Mutna Kan ada Susunan Seorang Ada Yang Namanya Masyik Mubtadi Ada Yang Namanya Mutawasid Ada Yang Namanya Muntahi Orang Yang Mutawasid Yaitu Seorang Orang Yang Mubtadi Pemula Apa Dia Pemula Orang Yang Bisa Orang Yang Mendengar Mubtadi 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 Adalah Orang Yang Orang Yang Tidak Bisa Menyurahkan Sesuatu Mas Allah Mutawasid Orang Yang Bisa Menyurahkan Sesuatu Tapi Tidak Bisa Mendirikan Dalil Kemudian Ada Yang Muntahi Yaitu Orang Yang Bisa Menyurahkan Sesuatu Dan Bisa Dalil Kemudian Naik Lagi Siapa Yang Menrojah Akwal Ulama Menrojah Menrojah Akwal Ulama Mujtahid Fatwa Siapa Yang Sampai Dapat Mengunggulkan Perkatan Perkatan Ulama Maka Dia itu Menjadi Mujtahid Fatwa Kemudian Naik Lagi Siapa Yang Dapat Mentarjihkan Siapa Yang Dapat Mengistimbatkan Orang Yang Dapat Mengistimbatkan Cabang Cabang Ilmu Fikih Dengan Kaedah Kaedah Imamnya Mujtahid Mujtahid Muzah Naik Lagi Siapa Yang Dapat Mengistimbatkan Hukum Dalam Al-Quran Dan Hadis Daripada Al-Quran Dan Hadis Maka Itu Adalah Dia itu Seorang Mujtahid Mutlak Imam Buwaydi Sudah Sampai Kepada Mujtahid Mutlak Tapi Beliau Tetap Masih Mengikut Kepada Imam Syafi'i Bahkan Beliau Membukukannya Dalam Kitabnya Mukhtasur Al-Buwaydi Pantes Or Pantes Namanya Sampai Sekarang Ditulis Di dalam Dan Suatu Kebanggaan Menjadi Murid Yang Diakui Oleh Gurunya Sampai Sekarang Sudah Berapa Tahun Subhanallah Ini Kita Bisa Ambil Hikmah Ini Biar Kita Mudah Mudah Menjadi Murid Yang Jadi Amin Ya Allah Murid Yang Dibanggakan Guru Amin Ya Allah Murid Yang Dibanggakan Rasulullah Amin Ya Allah Murid Yang Berkah Ilmunya Manfaat Ilmunya Ya Allah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah